Assalamualaikum teman-teman dimanapun anda berada oke kali ini saya akan membuat celana kolor dengan rumus yang sangat mudah dan simple namun sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya oke langsung saja teman-teman ini sudah saya sediakan kain batik di garis dulu ini untuk kampuh samping kira-kira satu senti setengah atau satu senti ini untuk karet elastis 3,5 cm di garis terus diukur panjangnya celananya teman-teman ini kebetulan 43 cm 43 cm kampuh bawah cukup 2,5 cm saja atau sesuai selera setelah itu ini adalah ukuran pinggul jadi ukuran pinggul dibagi 4 teman-teman 92 cm dibagi 4 sama dengan 23 cm jadi intinya ini dibuat persegi panjang kotak persegi panjang oke setelah selesai ini adalah rumus untuk mencari pesak teman-teman jadi rumusnya pinggul dibagi 4 sama dengan 23 cm ditambah 4 cm sama dengan 27 cm jadi ini turun 27 cm lalu digaris setelah itu adalah proses mencari paha paha 60 cm dibagi 2 sama dengan 30 cm terus dikurangi 2 cm ini paha depan sama dengan 28 cm sama dengan 28 cm untuk yang bawah ini masuk yang pinggir masuk 2 cm seperti ini terus diukur digaris dulu terus diukur ukuran lingkar bawah yaitu 46 cm dibagi 2 sama dengan 23 dikurangi 2 cm sama dengan paha atas berarti 20 cm 21 cm setelah itu digaris dengan penggaris miring dan ini bisa juga dikira-kira seperti ini atau menggunakan penggaris seperti ini atau ada penggaris yang biasa saya pakai dan bawahnya agak miring keluar teman-teman dan dipotong dengan kampuh sesuai selera masing-masing 1 cm 1,5 cm dan lain sebagainya khusus untuk pesak cukup 1 cm saja teman-teman ini celana kolor dan setelah selesai untuk bagian depan kita meneruskan bagian belakang caranya cukup mudah bagian belakang tinggal diplekin dulu ke kainnya jadi badan depan diplekin ke bagian belakang untuk bagian paha teman-teman untuk bagian paha ini ditambah 4 cm yang bagian bawah juga sama ditambah 4 cm lalu digaris terus digaris dengan penggaris serong dan seperti ini ini untuk pesak teman-teman oke setelah itu dipotong yang bagian pinggir dipotong sama teman-teman ukurannya sama dengan bagian depan yang pesaknya juga sama dan untuk yang bagian paha ini ukuran tadi yaitu sudah ditambah 4 cm dari bagian paha depan oke setelah itu kita pasang kita sambung bagian depan dengan belakang paha depan dengan belakang dengan belakang dimulai dari bawah pinggir atau atas terserah teman-teman dengan kampuh sesuai kampuh masing-masing setelah itu bagian dalam paha bagian dalam dan saya sarankan dan saya sarankan teman-teman untuk paha bagian dalam ini diulangi 2-3 kali biasanya biasanya bagian selangkangan ini mudah ropet jadi diulang 2 kali dan ini selesai sudah saya obras bawah obras pinggir-pinggir obras dan bagian atas sudah saya obras semuanya bagian pesak juga saya obras tinggal nyambung teman-teman caranya nyambung seperti ini sebetulnya ada cara satu lagi teman-teman untuk cara nyambungnya ini mirip dengan cara nyambung celana apa celana kerja ini jahit pesaknya teman-teman cukup kampus satu senti saja untuk masangnya sendiri nyambungnya sendiri bisa pakai cara masang ini celana levis atau cara yang seperti ini jadi berbagai macam cara teman-teman tetapi satu tujuan yaitu uang ini saya double biar kuat dan selesai setelah itu bagian bawah dilipat mau dilipat kecil dilepat besar ya terserah selera teman-teman masing-masing mau jahitannya di double atau satu saja itu juga terserah selera oke selesai teman-teman sekarang tinggal bagian masang karetnya ini sudah ada dua karet teman-teman ini karet yang tipis ini mudah melar dan yang ini karet yang bagus lebih tebal jadi ukurannya karet elastis ini 60 cm dari size pinggangnya 72 cm jadi nanti setelah dijahit itu akan menjadi 62 cm ini disambung dulu teman-teman karetnya setelah disambung ditandai bagian tengah-tengahnya dengan pulpen atau pena setelah itu dibagi lagi jadi ada tiga tanda empat dengan sambungan oke selesai ini bagian belakang sambungan bagian belakang pesak jadi pas sambungannya ditaruh di bagian belakang teman-teman seperti ini lalu dikunci dengan jahitan ini bagian pinggir dipasin ada tanda pena tadi terus dikunci dengan jahitan ini juga ini bagian tengah pesak bagian depan dikunci juga dikunci juga dengan jahitan agar nantinya kerutnya ini merata teman-teman dan untuk nariknya nanti lebih mudah untuk jahit nariknya lebih mudah ini bagian pinggir samping dikunci juga dengan jahitan diteruskan dengan menjahit keliling nah seperti ini teman-teman posisi jarum ini masuk teman-teman masuk ke dalam biar nantinya kalau ditarik nah posisi jarum masuk ke dalam kalau ditarik jarumnya tidak melengkung ditarik ya teman-teman bagian belakang tangan bagian belakang narik yang depan juga narik seperti ini jarumnya dimasukin lagi kalau nah seperti ini sebelum ditarik jarumnya masuk ini ditarik jahit di pinggir teman-teman nah jarumnya masuk dulu jarumnya terus dijahit jarum masuk terus ditarik lalu dijahit oke setelah ini dijahit bagian tengahnya dengan jahitan paling jarang yaitu ukuran 5 jadi bisa dijahit 2 atau 3 atau 1 ini satu saja teman-teman ini bagian tengahnya ingat sebelum ditarik karetnya jarum dalam keadaan masuk ya teman-teman jadi setelah dipasang di celana ukuran elastis tadi akan menjadi 62 cm jadi tarian di pinggang 10 cm kan size pinggangnya 72 cm dan ini untuk menandai bagian depan teman-teman jahitan oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat semoga bisa dipraktekan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar dapat notifikasi notifikasi video terbaru dari saya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati